Intro Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan 2 bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Akan dihitung hasil dari negatif 457 dikurangi dengan 524. Negatif 457 merupakan bilangan bulat negatif. Sementara 524 merupakan bilangan bulat positif. Untuk bentuk soal seperti ini yaitu bilangan negatif dikurangi dengan positif hasilnya akan selalu negatif. Mengapa demikian? Konsepnya mudah. Di ibaratkan kita memiliki hutang sebesar 457. Hutang ditandai dengan tanda negatif. Lalu dikurangi atau kita berhutang lagi sebanyak 524. Maka hutang kita akan tetap ada dan semakin bertambah. Sehingga untuk memperoleh jawaban kita harus menjumlahkan 2 bilangan yang ada di soal. Yaitu 457 ditambah 524. 7 tambah 4, 11. 1 tambah 5, tambah 2, 8. 4 tambah 5, 9. Sehingga dapat kita simpulkan hasil dari negatif 457 dikurangi dengan 524 akan sama dengan negatif 981. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.